Alhamdulillah, Walailah, Allah, Allah, Allah Jawa'ah Oh Jawa'ah Alhamdulillah Kembali lagi di Islam itu indah Buat Jawa'ah yang di rumah nih yang baru bergabung Kita ingatkan lagi tema kita pagi ini adalah Tiga jenis ujian dari Allah Apa bu? Tiga jenis ujian dari Allah Dengan bintang tamu kita yang ganteng nih Di sebelah kanan saya ada Andy Arfian Assalamualaikum Andy Waalaikumsalam Buat jamaah yang di rumah juga nanti kita ingetin Yang mau curhat boleh Langsung aja telepon dari sekarang ke 791-877-00 Untuk Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-877-11 Dan Alhamdulillah juga hari ini kita datangkan nih jamaah banyak banget Yang pertama dari Serang, sebelah kanan saya Yang dari belakang ini ada yang dari Majalengka Ada yang dari Majalaya dan juga yang dari Bandung ya Majalaya Bandung Dan juga dari Bogor Assalamualaikum semua jamaahnya ibu-ibu Masya Allah Sekarang kita masuk langsung nih ke tema kita pagi hari ini Tadi di awal sudah dijelaskan tentang makna dari ujian dari Allah Tandanya Allah sayang sama kita Ini yang pertama nih dari tiga bentuk ujian dari Allah Yang pertama sama siapa kita minta menjelaskannya? Sama guru kita yang sebelah kiri dulu deh Dari Ustazah Lulung Silahkan Ustazah Lulung waktunya Jajak Allah Kakak Fadli Aduh Masya Allah Bunda Masih semangat? Walaupun banyak ujian tetap semangat ya Karena kita hanya bersandar kepada Allah subhanahu Kalau gak ingat Allah maka kita sedih Itulah namanya hidup Hidup itu penuh dengan ujian Begitu pemirsa ya Tapi kalau penuh dengan cucian adalah laundry Ngomong-ngomong soal ujian Subhanallah ada musibah Ada ujian, ada cobaan, ada bencana Jadi bentuk ujian ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Bismillahirrahmanirrahim Ya kan Yang pertama adalah baksa Apa kamu pikir kamu akan masuk surga begitu aja? Emang kamu gak akan naik kelas? Mau begitu aja hidupnya? Kamu pikir mau seperti itu masuk surga enak aja Harus ada ujian dan cobaan Salah satunya adalah baksa Apa itu baksa? Kesengsaraan, kemelaratan, kesusahan, kesulitan Dalam tahap dijatakan baksa adalah apa? Baksa adalah Setiap cobaan yang datang kepada manusia Yang datang itu bukan dari dirinya Tapi dari luar dirinya Seperti hilangnya harta Kita punya rumah Bagus-bagus Ternyata tiba-tiba Kecolongan Itu namanya baksa Kehilangan walat Atau hilangnya anak Atau hilangnya tadi musibah Yang menimpa saudara kita Yaitu hilangnya istri Diambil oleh Allah SWT Itu namanya baksa Kesengsaraan di luar diri kita Bahkan kemiskinan Bu Orang miskin itu Kira-kira repot gak bu? Repot gak kalau kita miskin? Repot Mau beli beras susah Mau masak susah Tapi kalau orang miskin ini Memang di dalam hadis Dinyatakan Bahwasannya orang miskin ini Dalam riwayat dari Ali bin Abi Talib Jika kemiskinan itu berupa manusia Maka pasti akan aku bunuh Kenapa bu? Orang miskin itu Ketika dapat baksa Kesulitan Dia akan menjadi orang yang Satu Lemah imannya Benar gak sih? Orang tuh kalau yang namanya Sudah fakir miskin Lemah iman Menurut Ali bin Abi Talib Dan yang kedua Apalagi Bahkan harga dirinya hilang Nah ini disebut dengan baksa Jadi orang kadang-kadang Ketika melihat dengan fisiknya Itu dapat hinaan Coba deh ibu Ibu berangkat kesini Dalam keadaan Misalnya gak usah kita ngomongin baju Bau Udah pada mandi belum? Bau nih Badannya belum mandi Orang sih Bau banget sih Kan dihina-hina kita Karena dari Dari luar dari kita Orang ngomong Itu namanya baksa Pernah gak ibu dicelak-celak Sama orang bu? Pernah gak? Nah itu namanya baksa Dicelak Dihina-dina Dan sebagainya itu adalah Dampak daripada Namanya baksa Nah itu adalah ujian dari Allah Kenapa? Orang zaman dulu juga pun Diuji oleh Allah Bahkan para ulama Para nabi Para sahabat Sampai-sampai yang namanya ujiannya banyak Seperti kita sekarang ini Kadang-kadang ngomongnya apa? Kenapa sih Allah? Kayak gini banget Belum juga yang satu udah beres Yang namanya kehilangan barang Ilang lagi Ilang lagi Ilang lulu Ilang nyawa Ilang harta Semuanya ilang Subhanallah Itu namanya baksa Baksa atau orang Ada bilang juga baksun Atau ujian yang ringan Ujian yang ringan Ujian yang ringan Karena datang dari luar dininya Betul Jadi dari tiga ujian ini Yang diberikan Allah Allah SWT Yang pertama adalah Ujian yang ringan Atau dibilang baksun Ini Masya Allah Jazakilah khair Masya Allah Terima kasih banyak Ustazah Mudah-mudahan bermanfaat Buat semuanya yang nyatat Alhamdulillah Lila Jadi jangan lupa Dijasatan tadi Apa bu yang pertama bu? Ujian ringan Atau bak Baksa Atau bak Sun Ya bu ya Ini Masya Allah ya Ini buat jaman yang ada di rumah Yuk kita simak baik-baik Nanti kita akan lanjutkan lagi Kira-kira apa sih Ujian yang kedua Yang diberikan oleh Allah SWT Tapi sebelumnya Kita satukan semangat dulu Dengan sama-sama kita bertakbir Yuk sama-sama kita bertakbir bu Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Yuk buat jaman yang di rumah Langsung aja kita dengarkan Ada kisah hikmah Yang dibawakan oleh Ustadz Maulana Silahkan Ustadz Makasih banyak Kisah hikmah ini Kita mengambil hikmah Dibalik kehilangan Dan kematian Dua yang menimpa kita Sebenarnya masih banyak Tapi kali ini Kita mengambil pembelajaran Hikmah dibalik kehilangannya Dan kematian Sosok orang yang bijak Jadi omongan Bukan omongan dari siapa Ternyata omongan itu muncul Dari celutuan anak dan istrinya Kenapa sih Bapak Kenapa sih ayah ini Kata istrinya Kenapa sih Bapak Mulutnya Omongannya seperti itu Anaknya pun bertanya Kenapa ayahku Setiap ditimpa kehilangan Omongannya seperti ini Ini yang terbaik Ini yang terbaik Ini yang terbaik Satu ketika Ayamnya Dimakan serigala Ayah-ayah Ayam kita Dimakan serigala Apa kata jawaban dari ayahnya Ini yang terbaik Anaknya kaget Kenapa ayahku berkata Ini yang terbaik Padahal ayam kita Dimakan serigala Kemudian Di hari yang sama Ternyata Yang jagain rumahnya Adalah anjing Itu dibukul orang Sampai mati Ayah Anjing penjaga kita Pun Dimati Dipukul oleh Orang Pak Apa kata jawaban Dari ayahnya Dengan bijaksananya Dengan kesabarannya Dengan kesukuran yang keluar dari mulut beliau Ini yang terbaik Ini yang terbaik Makin bertanya lah Di hari ini Ayam Anjing Penjaga kita Mati Tiba-tiba Keledai Keledai Yang satu-satunya binatangnya Setelah dua binatangnya sudah mati semua Ternyata sakit Ternyata sakit Lalu mati Jawabannya Masih tetap sama Ini yang terbaik Malam pun tiba Rumahnya yang biasa ribut dengan ayam Suara ayam Rumahnya yang biasa tiap malam ribut dengan adanya Suara anjing Atau suara Keledai Ada juga suara Keledai Tiga suara ini yang selalu terdengar di rumahnya Dan malam itu Sunyi senyap Tidak ada suara Esok harinya kaget Ternyata Kampunnya semalam Kerampokan Semua tetangganya mati Dibunuh oleh perampok Dia datang ke rumah tetangganya Mati semua satu tetangga Mati Ini kampung sunyi senyap Ternyata mati semua Tinggal kita yang Berada di rumah ini Yang masih hidup Ternyata Perampok ini Membunuh setiap rumah Yang ada suaranya Karena takut Rampokannya ketahuan Dan inilah yang terbaik Sekiranya Anjingnya Ayamnya Keledainya Masih hidup dan bersuara Otomatis Dia pun sekeluarga pun Dibunuh oleh perampok Maka ini menjadi pembelajaran Hikmah besar buat kita Kadangkala sesuatu ini Tidak baik menurut kita Tapi bisa jadi Itu yang terbaik menurut Allah Karena sebenarnya Allah sedang menyelamatkan Dirimu Atas keilangan tersebut Amin Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Jazakallah Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Bermanfaat untuk semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Masya Allah nih Jamah Masih semangat Bu Masih Alhamdulillah Yuk sekarang nih kita ngobrol-ngobrol Sebentar Bintang tamu Udah tadi bisik-bisikin saya nih Mau nanya boleh Boleh Andy Silahkan Ustaz Ustazah Mau nanya Jadi Kalau misalnya Kita Terus-terusan Dikasih ujian Tapi kita malah gak terima Sama ujian yang dikasih sama Allah Kita terus-terusan Dikasih ini Dikasih ini Silahkan dijawab Tadi sudah dijelaskan dalam hadis Al-Dharmidhi Kalau ternyata Ketika Allah Mencintai suatu kaum Maka diuji dengan ujian yang berat Nah ada jawaban belakangnya Kalau kita ridha Allah juga ridha Kalau kita murka Allah juga murka Maka kembali kepada diri kita Kalau kita ridha Keridoan Allah Apa yang paling enak Kecuali jalan kita diridoan oleh Allah Tapi kalau Kita tidak ridha Alias murka Allah pun murka Jadi akibatnya Murka Allah akan menjumpai kita Al-Dhubillah 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 Mungkin dari Ustazah Lulung ingin menambahkan Boleh silahkan Jadi emang ya Sifat manusia itu seperti itu Kalau dikasih nikmat Dia ngumpet Bener gak Tapi kalau dikasih Yang namanya musibah Dia cerita Bahkan marah-marah Ini orang kayak gini Gimana nih Orang seperti ini Kalau dalam surat Al-Hajj Ayat 11 Manusia seperti itu merugi Kenapa Ada seorang manusia Atau beberapa manusia Yang Ya Abudullah Al-Harfin Beribadah kepada lo itu Dalam keadaan labil Kalau dia mendapat kesenangan Wah dia ibadahnya semangat Ada yang gitu gak Ada Pas dompetnya tebal Ibadahnya semangat Wah izah Dan jika dia ditimpa Dengan suatu kesulitan Ya kan Ingkola Ba'al Wajji Dia langsung berbalik Hah kenapa sih Kenapa bukan tetangga aja Kenapa saya Lah udah dia marah-marah Nyuruh orang Dikasih musibah Nah orang seperti ini Mereka lah orang yang rugi Di dunia dan di akhirat Tadi Al-Hussat udah ucapkan Bahasanya Dia gak dicintai Allah Yang kedua Rugi 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 Masa lagi senang dia girang Lagi kena musibah Marah-marah Apa itu Marah saya Iya Masya Allah Luar biasa Pokoknya inget dua selalu Yang selalu diingatkan Ini saya gak pernah Lupa dari guru-guru kita ini Bersyukur apabila Allah Kasih nikmat Dan bersabar Apabila Allah kasih musibah Itu yang paling penting ya Bu Ya Bu ya Ini Masya Allah Luar biasa Andy terima kasih banyak pertanyaannya Terima kasih juga Mudah-mudahan bermanfaat juga Untuk yang lainnya semuanya nih Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa Ini buat jaman yang ada di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan lanjutkan lagi Dengan segmen Yuk baca Quran kita Hari ini masih di surah Al-Ma'idah Mohon izin Ustaz Salim Bahanan di ayat berapa hari ini Surah Al-Ma'idah ayat 45 Ayat 45 Dan kita juga masih akan mendengarkan Ada tausnya juga nih dari Ustaz Rizam Muhammad nih Izin Ustaz Kalau Ustaz Zalulung menjelaskan Jenis musibah yang ringan Mbak Sun Makasaya yang middle Di tengah-tengah Daru'un Kalau yang pertama celahan Nah ini sudah mengarah kepada fisik Masya Allah Nah nanti jawabannya Iya buat jaman yang di rumah yang mau curhat Kita kasih kesempat Ayo sekarang aja telepon ke 791-8770 Untuk di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek Di 021-791-877-11 Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Jangan pindah-pindah channel Tetap di Islam Itu Indah Jama'an Oh Jama'an Alhamdulillah Bahkan tidak sebuah duni Yang melukai diri ini Melainkan Allah ampuni Kesalahan Kesalahan